Intro Kriki News Viobi Sambil menunggu perilisan album, coba kita menerka-nerka Kota di Indonesia mana yang akan Viobi datangi untuk konser Dan negara mana saja yang ingin didatangi Viobi Kabarnya negara Turki adalah salah satu negara yang menjadi prioritas Viobi untuk konser Masa iya, let's talk about it Halo teman musik, selamat datang di channel Isengin Musik Channel yang membahas serba serbi musisi dan musik itu sendiri Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, like, komen dan share ya Kabar ini datang dari artikel yang diposting tanggal 7 Maret tahun 2023 Pada laman website star.com.tr Adalah media digital yang berlokasi di Kucuk Cekmece, Istanbul, Turki Dengan slogan Mili Iradenin Sesi atau dengan arti Suara kehendak nasional media star ini Di bawah naungan star media publishing Karena artikel dalam bahasa Turki Jadi Mimin Ali bahasa ke Indonesia Dengan judul, Voice of Baceprot Turki adalah salah satu negara prioritas yang ingin kami adakan konser Dimana menurut Balat Ceprot Kalau Mimin setuju banget ya Secara sebagian besar penduduk Turki menganut agama Islam Dengan persentase sebesar 89% umat muslim dari keseluruhan penduduk Turki Nah ini dia yang mendasari Vobi menjadikan Turki negara prioritas untuk diadakan konser Masuk ke pembahasan artikelnya Pada paragraf 1-3 Pembahasan perjalanan petualangan Vobi dari tergelarnya konser Waken Open Air di Jerman Lalu yang terakhir ada di Thailand dan Malaysia Selanjutnya pembahasan Vobi masuk dalam daftar top 100 recent famous bands Oleh platform budaya internasional New Musical Express Marsha menjelaskan Masih belum percaya bahwa Vobi bisa seterkenal ini Kami tidak pernah bermimpi bahwa kami akan menjadi terkenal Bahkan hari ini Kami tidak dapat sepenuhnya percaya ketika kami diberitahu bahwa kami terkenal Tapi kami memiliki iman Kami dipaksa untuk mengakui kebebasan kreatif kami dan akhirnya kami diakui Yang penting bagi kami adalah bagaimana itu bisa beresonansi Ungkap Marsha Vobi menekankan bahwa mereka mendukung kebebasan perempuan untuk berkarya Terlepas dari gaya hidup mereka Marsha menegaskan bahwa ia menyesalkan penindasan yang dialami perempuan di Afganistan Baru-baru ini dan mengatakan Suara perempuan dimanapun di dunia sangat berharga bagi kita semua Saya hanya ingin katakan Jangan berhenti membuat suaramu didengar Harap tetap kuat Dan percayalah Kamu tidak sendirian Kami semua bersamamu Lanjut Marsha Kami tidak bisa menunggu untuk menyelesaikan dan berbagi album Pada kesempatan tersebut juga Vobi tidak sabar menunggu untuk segera menyelesaikan dan berbagi album Pertama mereka Pembahasan album tentunya tak lepas dari pertanyaan Apabila memperhatikan dari aktivitas Vobi Menghabiskan banyak waktu di studio untuk album baru dan sangat menikmatinya Marsha berkata Kami berharap dapat menyelesaikan album dan membagikannya dengan penggemar kami Kami berharap dapat menyelesaikannya tahun ini Begitulah pernyataannya Reaksi positif lebih banyak Sudah banyak yang tahu Bahwa kemunculan Vobi ke permukaan tidak semuanya mendukung Vobi banyak sekali menerima pertentangan dan kebencian mengenai musik metal dan hijab mereka Namun sekarang ini sudah banyak komunitas yang bereaksi positif Widi mengatakan Selama kami terus memainkan musik kami Dan orang-orang senang dengan musik kami Opini negatif tidak akan mempengaruhi kami Sedangkan Siti mengungkapkan Kami sangat bersemangat untuk masa depan musik metal Kami percaya bahwa musik metal akan terus berlanjut Dan akan terus menyebar pesan positif yang diwariskan dari generasi ke generasi Kita doakan semoga album pertamanya secepatnya selesai Agar Vobi bisa menebarkan semangat positif buat semua insan Kalau menurut Nimin ya Vobi ini membawa pesan dakwah dengan jalur musik metal Balat ceprot pasti paham ya maksud Nimin Pastinya channel ini akan selalu update berita Vobi Sekuai kita doakan Pesan positif Vobi agar terdengar di mata dunia Dukung channel ini dengan subscribe, like, komen dan share ya Terima kasih